Intro Mimpi besar, kerja keras dan hasilkan kehidupan yang luar biasa Oke nih, Brokbrook ke-19 dari channel Hello Dunia Kita tadi sudah beri motivasi Sekarang kita lanjut lagi Kisah kita di si kedua Ini kita setelah zona hijau Kita arahnya ke Graveyard Island Atau ke Pulau Makam Ini jaraknya 451 dari jarak saya sekarang Sekarang kita nyalakan Fajita Ini di level 950 harusnya Tapi saya naikin 25 level Biar cepat lah Nanti langsung ke quest kedua sebenarnya bisa sebenarnya Coba kita lihat dulu Ini Pulau Makam Pulau Makam ini di belakangnya itu atau di sampingnya itu Ada perahu Perahu terkutuk gitu Disitu tempat kurs kapten Kalau kita mau Mau coba-coba Dapat yang untuk merubah ke raskol Oke Ini request Requestnya ada dua Di Pulau Makam ini zombie sama vampir Jadi zombie itu di 950 Nah lain 8 zombie Dengan HPnya Ya HPnya 19 ribu Itu 20.575 Kalau yang di vampir Oke Kita ambil dulu quest yang zombie Jaraknya agak berjauhan Untuk zombie-zombie ini Nah di Pulau Makam ini Kita juga bisa dapat bunga warna biru Jadi kalau teman-teman mau naikin ras Ras ke versi 2 itu kan harus Ada tugas ngumpulin tiga bunga Merah, biru, sama kuning Kalau biru itu biasanya ada di Pulau Makam Satunya ada dekat Oke Ini kita ketemu Pengguna buah Kayaknya buah spirit ini Kayaknya ada yang Ada merah, ada biru Kanan hiri, tidak ada spirit Ini kita duel Saya pengguna ghost Ini ada arah terakhir ini Ada arah terakhir Ghostbuster kita Tetap hidup Masih nyeram Kalau satu level itu Kita Gimana ya Setara Kalau duel itu setara Kalau udah beda level Jauh Itu udah Kayak Anak kecil Orang dewasa aja Itu Kita bisa menang Kalau levelnya sama Itu dapat 4 ribu Bounty Kalau kita bunuh player itu Kita dapat bounty Kalau levelnya setara Atau naik dikit Atau kurang dikit Kalau udah terlalu tinggi Itu no reward Biasanya Kadang-kadang Kadang-kadang juga Kadang Kita ya Ada bunuh Atau dibunuh Nanti muncul kayak Species kill Nah itu saya kurang tahu Apa Kita curang Atau dia yang curang Ini kalah Ini posisinya saya kalah Ini Dua hari dua Ini home pointnya ada di bawah Home pointnya ada di bawah Kalau misalnya mau Ninjali home point Kita aktifin dulu PVV-nya Jangan lupa Kalau anda tidak mau terganggu Waktu dirusuh oleh player lain Waktu quest Sudah saatnya Anda melawan Yang kalah Kayak gitu Sudah harus diaktifin lagi PVV kita Kita langsung aja quest Nanti kalau biasanya Kalau kita sudah mati Itu biasanya ada jarak Sekitar 15 menit Apa yang salah Oh 15 menit itu Kita masih posisinya PVV-nya non aktif Kucari kalau kita aktifin sendiri Jadi kita quest Itu menggal quest aja Quest ini kan Yang dihitung Yang dihitung itu kan Kalau kita membunuh Jadi kalau misalnya Ada yang rusuh Dengan quest kita Kalau dia membunuh Otomatis dia yang dapat XP Nah ini saya pakai Ini lagi Pakai ghost Kebakar ini Ini darah terakhir Sedang Kadang-kadang Ya ada orang-orang yang Kadang Ya Pinter lah PVV-nya Jago lah Saya mah Masih Masih cupu-cupu Masih Lari sana Lari sini Loncat Mau pakai Kekerannya Akurat itu Masih belum Ya Ghostbuster malah ke bawah Malah nyeran Zombinya Musuhnya Dan disini Malah nyeran zombie Ya Kalah kita guys Skornya 3 per 3 Menang sekali Kalah 2 kali Kita guys Kalau sudah poinnya 3 per 3 Ada 3 kali tanding Kita Tidak tahu siapa yang menang Nanti secara otomatis Itu gak perlu lagi Ini kita Gak perlu apa namanya Gak perlu lagi Apa duel Kalau duel pun Kalau misalnya Salah satu kalah Tidak bakal ada reward lagi Nah itu kan Siapa yang Sapa duluan bunuh quest Itu yang dapat XP-nya Walaupun dirusul-rusul Sapa duluan yang bunuh quest-nya Itu Itu yang dapat XP Biasanya Jadinya harus siap-siap Nunggu darahin hingga dikit Kita serang Nanti kita SPS Oke ini quest yang kedua Pampir Pampir itu Posisinya Ada Di gua Sebelah kanan Pelomak Tuh Nih Tuh Itu aja Peter lagi quest tuh Dirusuin Dan sering Tempor-orang rusu Kayak itu sering Jadi kalau misalnya kita kalah Ya udah Kita paslah aja Pilih aja Kayak gini nih Meninggal baru-baru ini PVV di non-aktifkan Nah sudah kita Pindah Lanjut quest aja Yang rusu Maha gak bisa bunuh kita lagi Jadi kita gak tolong Repot Kalau misalnya udah Capek atau kalah lah ya Kita ngaku kalah lah ya Padahal kita dah Ngaku kalah Masih ditantangin lagi Oke ini quest vampir Vampir ini Nanti biasanya Dia ninggalin Apa item Kayak Vampir Fang Vampir Fang Taring Taring vampir Jadi itu pushnya ada untuk upgrade Saya lupa untuk upgrade Yang pedang Yang mana Senjata yang mana Oke kita kembali lagi nih Spirit nih Pengguna Boa Spirit Saya coba tantang tuh Kayak ghostbuster Nah Yang ghostbuster itu Saya enaknya Yang ghostbusternya Nyeran duluan Tinggal saya nyari Mana musuhnya Ini yang saya gunain aja Yang kayak skill 2 Skill 3 Itu saya gunain Skill 1 Tuh kalau kita sudah Ini no reward lagi Karena kita sudah Saling bunuh 3 kali Berarti butuh Jarak 72 jam lagi Di tumulang Kalau enggak itu Enggak bisa Nih dah Enggak dapat reward Ya duel Duel aja Cuma ya Siapa Saling tahu Sama tahu Sama tahu aja Siapa yang salah Ini kayaknya Jarak saya tinggal dikit Pasti nantang Ini Masih diaktifin tuh Oh No reward lagi Saya menang lagi Tetap aja no reward Datedik menang 2-1 Ini Saya menang 2 kali Ini sekali lagi Dia nyerang Ini tarungan yang Kan number Cik Tarungan mam Sama pengguna Spirit Kayaknya levelnya setara Nih saya Levelnya setara Antara 9000 Eh memang 9000 Level 900 Sampai seribuan Atau sekitaran Itulah Enggak jauh beda Jaraknya Karena kalau sudah Dapat bounty Biasanya ada 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 jarak Yang enggak terlalu jauh Tuh 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 Saya menang lagi Tuh No reward You already killed It's Other Oke lah Kalau gitu Ini kan Di 977 Nanti kita Pindah pulau Makam ini Di Seribu Oh salah Level Seribu Disini juga Kita ada NPC Untuk nambah Crew Captain Oke guys Terima kasih Sudah menonton Channel Halo Dunia Kita lanjut lagi Kapan-kapan Untuk cerita Pertualangan Level-level Berikutnya Terima kasih Sudah menonton Bye-bye Bye-bye